ROI atau yang biasa kita sebut return on investment dari active marketing memang sangat perlu diperhatikan. Mengapa? Karena ROI adalah rasio laba bersih terhadap biaya. ROI biasanya merupakan pengukuran yang paling penting bagi pemasar karena pengukuran ini diperhatikan pada sasaran tertentu dan menunjukkan pengaruh yang nyata dari upaya pemasaran terhadap suatu bisnis. Terdapat empat atau pendoman yang digunakan untuk menciptakan dan mengukur ROI dari aktivitas marketing. Cara yang pertama adalah spend wisely, yaitu mengeluarkan uang secara bijaksana. Untuk dapat mengukur ROI return on investment ini, kita harus mendapatkan keuntungan dari apa yang telah kita investasikan. Dimana investasi dalam kegiatan pemasar yang khusus dan dirancang dengan baik sehingga akan memberikan kemungkinan pengembalian ROI yang lebih positif. Cara yang kedua adalah look for the benchmarks atau mencari tolak ukur yang sesuai. Perusahaan harus memeriksa tingkat pengeluaran positif dari riwayat norma-norma perusahaan. Penting untuk menetapkan target dan kategori pencapaian dalam suatu pasar agar hasil yang diharapkan mendapat sesuai dengan harapan dan apabila mereset itu pun tidak akan jauh. Dan cara yang ketiga adalah be strategic atau harus menjadi strategis. Perusahaan harus menerapkan model rekuitas sebuah merek dengan menggunakan model brand resonance dan model brand value change untuk menciptakan disiplin dan pendekatan yang terstruktur dalam perencanaan, pelasanaan, dan untuk menginterpretasikan aktivitas-aktivitas pemasaran. Cara yang keempat adalah be observed. Lebih jelit-jelit dalam mengobservasi. Menurut sulit secara formal dan informal, serta pengetahuan akan datang kualitatif dan kuantitatif dari sebuah merek atau brand yang dapat membantu kita untuk memahami kinerja sebuah merek. Nah, untuk mengukur sebuah sumber dari suatu brand equity, kita dapat menggunakan beberapa metode penelitian untuk melihat kompleksitas yang dimiliki oleh suatu merek. Tidak peduli seberapa hati-hati kita menerapkan ya, langkah yang harus selalu diambil adalah memberikan pandangan yang terbaik yang berbeda antara satu atau dua pandangan dari sebuah merek dan resiko hilangnya dimensi yang penting dari sebuah merek atau brand. Nah, melihat dari masalah Coca-Cola sebelumnya, Coca-Cola terlalu percaya terhadap tes buta atau blind tes pada 1.900 konsumen mereka dengan rasa yang lebih manis. Tetapi, tes terlebut positif dan Coca-Cola pun menghantar rasa mereka dan ketika dipasarkan, produk mereka gagal di pasaran. Nah, ini membuktikan bahwa untuk melihat sebuah kualitas merek, kita tidak bisa tergantung pada satu hal. Sebaliknya, kita harus memikirkan bahwa ekuitas merek sebagai konsep yang multidimensional yang tergantung pada struktur pengetahuan seperti apa yang ada di bentuk konsumen dan tindakan seperti apa yang akan dilakukan oleh suatu perusahaan untuk memanfaatkan positensinya. Nah, ada banyak sumber yang berbeda dan hasil dari kualitas merek tergantung pada keterampiran dan kecerdikan pemasaran. Perusahaan mungkin lebih atau kurang mampu memaksimalkan nilai potensial dari sebuah merek atau brand sesuai dengan jenisnya dan sifat kegiatan pemasaran mereka. Jadi, intinya untuk memasuring return on investment atau NOI sebuah brand perlu melalui tahap tiga tahap yaitu input, proses, dan output. Di proses input itu adalah brand investment. Jadi, seberapa besar investment atau investasi kita terhadap brand tersebut. Yang kedua adalah proses. Bagaimana dari brand equity? Jika equity positif, maka produk cenderung akan baik. Yang ketiga adalah proses dari output. Bagaimana brand performance atau keuntungan dari penjualan yang kita dapat setelah kita menginvestasikan brand tersebut.